Oh iya, yang Pak Prabowo gak berangkat haji ya? Iya, tapi gak ikut keributan akhirnya. Kenapa gak berangkat haji jadi kayak lebih bener kan? Oh, Muji tuh harus berlebihan dan tidak masuk akal ya? Pak Prabowo ini harusnya dari zaman presiden pertama udah dia yang mimpin. Belanjar, misalnya gini. Gue dari dulu gak pernah suka nonton tim Nas U17 sebentar lagi itu langsung. Pak Amin tau gak cara ngecek matanya Gus Dur itu bisa liat atau enggak? Dia potong daging dia, dia pindahin ke piringnya Gus Dur. Dia coba. Enak juga ya, Min? Kok dagingnya gak habis-habis ya, Min? Banyak juga nih kursinya. Oke, selamat datang di Total Politik. Nah, ini gue paling gembira nih acara kayak begini nih. Daripada bahas copras-copres terus. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Petrus, Ozara Kuti, dan Aji Pratama. Gimana studio gue sekarang? Senang sekali sebagai alumni dari Total Politik ya. Iya, atau kembali lagi ke sini. Sudah lulus. Atau kita alumnus teknik, Liji? Atau alumni? Alumnus sih. Alumnus ya. Mau nyambung F2 gak disini? Boleh. Boleh, tentu. Mantap. Lo, gimana nih? Kan langsung aja ya, ini Petrus nih ternyata masih ada ya Petrus nih? Masih, Bang. Masih, Bang. Masih, Bang. Terus ada, kita tuh ngilang bentar cuma gara-gara ya tekanan publik lah. Publik mempertanyakan kemana orang-orang kan? Yaudah, jadi... Tekanan publik, benar. Tekanan publik, gitu. Kita menghilang bentar. Jadi kalau ditekan, ngilang ya? Iya lah. Gak cocok tuh jadi pejabat. Kan bentar biasanya kan? Ngemerdam amarah terus kita... Muncul lagi. Biasanya kayak gitu kan? Nah, Apa yang lucu dari politik belakangan ini? Nah, Kang Seji. Apa yang lucu dari politik belakangan ini? Banyak lah. Iya. Masih, tapi ya? Iya, masih banyak sih. Kayak, ya itu perdebatan-perdebatan Capres gitu. Itu kan kocak-kocak tuh. Kemarin perkara salah sama nama Raja Harap aja. Oh iya ya? Iya. Di debat ini tuh debat paling gak penting itu. Iya, masalah salah sama nama Raja. Apa pentingnya sih? Iya ya? Tapi kenapa itu penting menurut lu buat orang-orang ini? Apa ya? Inian aja sih. Afirmasi kalau Capres mereka lebih baik aja sih. Masalah pernah salah sama nama Raja Harap. Kayak pembuktian aja ya sebenernya? Iya, pembuktian aja. Padahal salah sama nama Raja juga. Kayaknya ini aku pernah juga sama Raja Juli. Pernah. Iya, sama Ian Kasehla juga. Iya, sama Ian Kasehla pernah. Salaman sama Raja Harap pernah gue. Sama Raja Harap ya? Tapi Raja Harap gue pernah selamat. Itu biasa-biasa aja. Gue gak perlu gue gede-gedein banget gitu maksudnya. Masalah ini yang debat dua-duanya berangkat haji. Nah, yang gak berangkat haji diem. Pendukungnya. Biasa aja berasa. Oh iya, yang Pak Prabowo gak berangkat haji ya? Iya, tapi gak ikut keributan akhirnya. Kenapa gak berangkat haji jadi kayak lebih bener kan? Maksudnya naik haji bila mampu tuh, mampunya tuh luas. Bukan hanya mampu duit dan fisik doang. Terus mampu apa lagi? Itu, lu berangkat haji dan gak perlu yang membesar-besarkan. Iya, mampu menahan diri untuk tidak posting. Iya ya. Iya, malah jadi keributan. Malah jadi keributan. Betul, betul. Orang ibadah yang dicari pesan politiknya kocak emang. Makanya gue agak nyesel gak berangkat tahun ini tuh. Baru total politik kayaknya bakal, ya apa namanya, kita lagi mengajukan untuk tahun depan bisa diundang juga untuk meliput haji gitu. Padahal tahun ini yang paling kontroversial. Paling politik kan harusnya. Paling politik. Tapi gue tanya ke wartawan-wartawan yang disana juga gak ketemu tuh Ganjar sama Pak Anies katanya. Gak ketemu. Gak ketemu. Kan ada foto barem? Gak, temen gue yang wartawan-wartawan. Oh, ketemu wartawannya. Iya, susah juga nyari mereka disana katanya. Iya, banyak sih orangnya. Iya, semudah itu gitu. Tapi mereka bisa ketemu ya, hebat ya. Pasti kebetulan sih. Yakin lah ya. Apa namanya, takdir Allah. Takdir. Iya, benar. Pertemuan, perpisahan, jodoh itu kan. Sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Hebat juga gak muji? Bisa sensitif sama isu kayak gini. Iya, Twitter aku itu grup keluarga sih. Lebih ke grup keluarga pembahasannya itu. Masalah haji-haji. Iya. Padahal si grup itu gak ada yang haji. Gak ada yang haji. Ngedebatin orang lagi haji. Eh, Pak Anies balik haji, dipanggilnya Haji Anies atau gimana sih? Iya ya. Iya ya. Kalau politisi itu kenapa ada yang haji, ada yang enggak ya? Kan ada politisi yang ada hajinya. Karena semuanya pasti pernah haji gak sih sebenarnya? Haji Lulung dulu kan. Terus, iya ya, gak ada nih sekarang orang yang nyebut Haji Ganjar ada gak? Iya, Haji Jogowi gitu. Haji Jogowi. Gak ada. Gak ada ya? Terus, yaudah. Ya emang buat ibadah. Iya, emang buat ibadah. Iya, gak ada masalah. Betul, betul. Karena gelar haji itu juga tergantung nama kita sih. Agak gak cocok sih. Haji. 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 Haji gitu. Haji Oza. Haji Oza. Haji-Haji kurang ya? Iya. Tapi dulu tau gak lo sih, Haji itu di zaman Belanda itu buat membedakan, membangun kelas sosial gitu kan? Makanya cuman ada di Indonesia kan gelar haji itu kan? Bagus itu Pak Prabowo, eh Pak Prabowo, ya semua politisi kita. Yang capres gak ada, yang pakai nama haji. Iya, betul. Bagus itu. Bagus ya. Tapi itu nempel-nempelan sih kayaknya ya. Nama haji itu ya. Iya, nempel-nempelan. Iya, ada temen gue, Haji juga kita panggil kan? Padahal, kalau kata temen gue gini, namanya Haji Mame, gue panggilnya Haji. Haji Mame. Gue itu haji cuma 30 hari. Kuliah dokter 5 tahun gitu ya. Gue harusnya panggil gue dokter Mame. Gue lebih lama kuliah dokter. Dari Mame. Hajinya cuma lentar ya. Tapi hajinya lebih nempel. Lebih tebel. Iya bener, berarti cocok-cocok kan ya? Cocok-cocok kan. Karena di luar politik juga jamaah haji itu kan problematik juga kan? Ada pihak sananya, ada yang speak up segala macem. Gitu-gitu. Yang mana tuh? Apa ya? Terus ada yang joget TikTok, kok pakai cadar gitu? Ampe orang Arab tuh ada ceramahnya, nyindir jamaah Indonesia. Jamaah Indonesia. Karena? Karena ya itu, hajinya buat konten. Nilai seperti itu sama pihak sana gitu. Haji konten ya? Ada yang minta fotoin gitu. Terus tangannya gini, doanya gini gitu. Nanti abis itu udah, main HP lagi. Itu jamaah-jamaah dari Indonesia gitu tuh. Ada yang ciuman depan Ka'bah. Ada yang ciuman depan Ka'bah. Ada yang rame di Twitter. Dan diposting. Ciuman bibir depan Ka'bah. Bukan ciuman pipi, bibir. Bukan, iya. Udah gak masuk akal. Suami istri sih. Tapi kan. Tapi kan. Ada yang joget, dia pakai cadar terus joget, sampai nabrak-nabrak orang gitu. Ya kan. Dan sedihnya FIAP juga gak terlalu juga. Lu udah menista yang nonton segitu. Lu udah risiko besar. Iya. Nonton segitu doang kan. Agak sayang-sayang. Dan lu pikir, maksudnya, lu kan lagi haji nih. Kontennya jangan joget lah. Cari dong yang lain. Apa misalkan ya kan. Review perjalanan atau apa gitu kan. Apa review. Ajar Aswat. Iya misalnya. Ajar Aswat ini dulu pernah dicuri orang loh. Iya. Fakta-fakta. Fakta sejarah. Dan itu nambah insight orang-orang. Dia joget biasa. Cuma bedanya pakai cadar doang gitu. Oh ada lu nemu ciuman juga. Ciuman, ciuman. Ciuman, ciuman. Gak liat gue. Ada di Twitter rame di kata-katain orang. Udah pasti. Tapi yang ngatain juga kebanyakan belum haji. Belum haji. Betul, betul. Yang ngatain kayaknya bora-bora aja. Puasa juga belum full sih. Gue rasa sih. Yang ngata-ngatain ya. Makanya aku gak ngatain. Iya ya. Itu hebat juga ya. Nemu konsep kepikiran itu tuh. Lu bisa kepikiran gitu loh. Hanya jamah kita yang nyampe kesana. Sama istri lu gitu ya. Iya. Depan Kak Bah ciuman. Contoh kan belum ada nih bro. Kenapa orang ciuman depan menara Evel. Karena udah banyak contoh. Iya. Iya sih. Sebenernya keren ya. Ada mainstream ya. Ini contoh aja belum ada. Dia pengen jadi pionir dia. Dia pengen jadi pionir dia. Dia pengen jadi pionir. Dia kan gak ada sunahnya. Gak ada apa-apa. Gak ada lah. Gak ada peraturan. Ini kan etika kan. Hukum etika aja kan. Hukum moral aja. Terus yang moto mau-mau aja lagi. Betul. Padaannya yang betul. Moto tuh harusnya ngingetin. Akhi. Ini. Ini. Itu contoh siapa sih ini. Iya. 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 Kalau itu kita anggap salah. Artinya. Yang moto itu membiarkan kesalahan itu. Nah. Benar-benar juga sih. Dia mengizinkan itu terjadi. Yang moto itu kan. Yang moto nih. Kalau gak ada yang moto itu kan peristiwa ciuman aja. Iya. Iya. Ini gue baru tau nih. Lucu banget. Lucu banget ya. Gitu. Jam haa gitu. Dan abis itu keributan soal makanan yang gak ini ya. Iya. Gak ada makanan. Itu masih nyambung. Keributan soal makanan. Tapi aku gak terlalu ngikutin sih. Pokoknya katanya tuh makanannya parah banget. Sedangkan makanan buat. Jam haa yang dari Amerika tuh peras manan lengkap gitu. Kita ngerasa kayak kok makanan gue beda nih. Cuman nasi sama bunci sama tempe ditumbuk gitu katanya. Itu yang Amerikanya juga rame kemarin tuh. Bukan Amerika juga. Afrika juga ada. Oh Afrika juga ada. Itu emang haji premium. Oh. Ternyata ya. Iya. Bukan haji rice root. Haji premium tuh. Walaupun pas pulang gelar hajinya sama aja gitu. Betul. Betul. Iya sih. Masalah fasilitas. Di sana aja ya. Iya. 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 Ternyata acara budayawan Pak Butet itu kemarin liat gak lu? Emang tuh? Oh iya. Puisi-puisinya. Itu kan rame juga tuh. Itu. Itu mah kalau aku sih ngeliatnya mau serame apapun aku ngeliatnya ya orang ngejob aja itu mah. Aku waktu ngejob di Golkar juga bagus-bagusin Golkar kok. Iya. Iya. Ngejengin partai lain kok. Gak usah partai brand aja pasti kita buji-buji kalau kita kerja di sana. Udah lah itu mah Aseniman ngejob aja. Udah lah. Tapi orang anggap tuh serius ya. Iya. Udah lah. Kalau yang kayak gitu jangan diributin juga. Karena pekerjaan kayak kita ini berpotensi juga akan terjebak dalam hal harus kayak begitu ya. Iya. Iya lah. Suatu saat juga bisa jadi Bang Oza aku atau siapapun kena sih kalau. Iya. Jangan dong kalau itu. Maksudnya yang lain aja. Enggak maksudnya karena pasti ada yang gak suka gitu dengan pujian-pujian kita terhadap. Oh dengan pujian kita maksud lu. Kayak yang Bang Pras aja misalnya. Kayak gitu aja kan kerja doang Bang Pras yang ini. Tau gak? Yang Aqua. Pras Teguh kan? Oh iya. Oh iya. Review R. Putih ya? Itu kan kerja doang sebenernya. Endorse itu brand biasa sebetulnya kan? Iya. Gak ideologis ya. Iya kan? Iya. Iya kayak Oza misalnya memuji Erigo terus ada orang yang gak setuju gitu ya. Iya. Gitu aja kan. Gitu aja. Gue kemarin tuh gue ini gue di acara Relawan Jokowi mimpin YEL-YEL gue. Keren. Iya. Ternyata live streaming bos. Wah bahaya. Gak apa-apa lah. Penonton-tonton ngerti lah. Orang kerja. Orang kerja ya. Orang kerja. Ini jawaban lu ini membuat gue merasa iya ya. Gue ini kan lagi berjihad untuk anak dan istriku. Nah. Sesekali gak apa-apa lah. Iya kan? I think belum tentu kan. Iya betul. Jangan terlalu dipercaya lah ya. Lu kalau diundang acara partai misalnya kalau diundang acara Prabowo gimana lu? Muji-muji Pak Prabowo lah. Jompa-jompa contohnya apa? Wah Pak Prabowo ini salah satu. Ini apa ceritanya diundang gak? Acaranya Pak Prabowo. Acaranya Pak Prabowo. Oh acaranya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini beliau sangat hebat gitu. Mau diserang dari sisi apapun ya beliau tetap terima. Emang gitu? Iya kan terima. Kan diserang soal isu 98 ya gak apa-apa gitu. Sidang aja gitu. Terbuka gitu. Terus? Ada pujian-pujiannya yang kayak gitu lah. Itu masih masuk akal. Oh ya. Oh Muji itu harus berlebihan dan tidak masuk akal ya? Pak Prabowo ini harusnya dari zaman presiden pertama udah dia yang mimpin. Harus-harusnya gak masuk akal sih. Itu udah kecengin. Terlalu gak masuk akal. Itu terlalu masuk akal. Ya masih bocah dia presiden pertama. Pak Prabowo. Coba-coba-coba. Berarti ini yang ngundang Pak Prabowo nih. Gitu ya. Muji-muji gak masuk akal. Maksudnya supaya kita diundang lagi kan. Misalnya kayak Pak Prabowo tuh dia udah gagal dua kali tapi dia masih mencoba gitu. Gue sih sampe berapa kalipun gue akan tetep pilih Pak Prabowo. Karena memang beli. Iya apa ya kemana ini? Gue juga cari-cari gue. Ini misalnya Pak Prabowo ini menhan paling sukses sepanjang sejarah. Iya. Who is dead adalah program paling sukses di negara gitu. Gitu ya. Muji-muji harus gitu. Dia gak hanya mempertahankan negara dia tahan dengan cercaan orang juga karena gitu kan. Bukan hanya pertahanan negara. Iya dia real menhan yang paling cocok. Karena juga tahan dengan. Kritik-kritik dari masyarakat. Iya gitu gitu. Kalau Ganjar, Ganjar. Kalau Ganjar. Misalnya gini. Gue dari dulu gak pernah suka nonton Timnas U17 sebenarnya gitu langsung. Negara mana sih yang Timnas bocahnya ditonton? Iya bener. Timnas senior yang ditonton. Gen Z main bola yang kita suka cuma Mbappe kok gitu kan. Gak ada yang lain gitu. Jadi selama di sini gak ada Mbappe yang gak usah kritik ke Pak Ganjar sebenarnya. Gak ada masalah. Pak Ganjar hebat juga Pak Ganjar ya. Iya. Gak ada soal Pak Ganjar sikap-sikapnya gak ada masalah. Gak ada, gak ada masalah. Iya betul. Bagus itu justru ya buat kita ya. Iya. Panis, Panis Ji. Panis Ji. Panis. Ada Ahok di sini langsung gitu. Kita mau nyuruh dia ini. Jadi santai aja ya sebenarnya. Kalau kerja ya mau gimana. Yaudah. Kerja itu kan memang tujuannya uang kan. Iya tujuannya uang. Gak ada orang kerja untuk abis itu makin marsis gitu. Makin apa gitu. Gak ada. Gak ada sih Bang. Apalagi stand up ya. Itu pengen punchline doang. Iya kan makin gue merasa setelah gue bikin podcast ini. Gue merasa menjadi semakin liberal gitu. Gak ada. Gak ada. Gue bahkan gue udah pernah bawain loh di Youtube ya. Di stand up materi muji Pak Anis. Padahal gak ada diundang dia. Gak ada apa-apaan gitu kan. Waktu itu kan luang tahun Jakarta Bang. Oh iya. Gue udah cinta banget Jakarta gitu. Minuman favorit gue aja. Esteh Manis gitu kan. Nanti di dalam Esteh Manis tuh ada anisnya gitu. Mainan-mainan osa banget. Gak ada yang nyuruh gitu. Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh gitu. Namanya orang kerja ya. Namanya orang kerja kan. Pada waktu itu dia gubernur. Waktu itu masih gubernur kan. Gue waktu itu sama Rocky juga gitu. Bro sini ya. Bawain makanan menado. Kata Rocky. Terus gue jawab gini. Oh iya. Kata gue. Gampang. Nanti tukang masak menado juga gue bawa. Gue kan. Si Budi nambahin. Lu jangan makan makanan menado. Oli Dondo Kambe pun gue bawain lu. Gubernur Sulun. Gubernur Sulun. Oli Dondo Kambe. Oli Dondo Kambe. Oli Dondo Kambe. Gubernur Sulawesi Utara. Ya memang. Part of the game. Iya. Tapi netizen gak bisa. Tapi gini loh. Yang ngeritik nih. Yang kata-ngatain. Bukan hanya netizen. Misalnya orang Nasdem bilang. Gus Coy itu bilang. Bahwa. Ini alkohol politik. Waduh. Ini alkohol politik. Dan banyak yang. Elite juga menyerang Pak Putin waktu itu. Apakah mereka kerja juga? Iya. Kirain gue doang yang kerja disini. Iya bener-bener ya. Kan itu lagi kerja juga ya. Kita gak ada yang tau. Makanya yaudah. Emang permainannya kayak gini. Iya cara mainnya kayak gitu. Wah kerja lu kerja yaudah lah. Nikmatin aja sama-sama nikmatin. Kerjaan kita gini kok. Iya. Iya oke. Pak Anies udah jadi ST manis. Nah itu bisa semua gak? Ji menurut lu. Semua politisi apakah bisa lu taruh template pujian? Atau ada beberapa yang sulit nih. Lu harus ngina lawannya. Itu sebenarnya paling gampang tuh bang. Dibanding pujian apapun tuh biasanya. Ini sebenarnya kalau buat sponsor juga. Gak hanya politisi gitu. Dibanding kita muji dia. Lebih kena tuh kita nginjek lawannya gitu. Memang itu sama aja lah itu ya. Puji dia dan nginjek lawannya itu sama-sama. Mereka kayaknya lebih seneng kalau lawannya dihina dah tapi ya. Iya. Dibanding mereka dipuji. Lebih gini ya. Iya. Seneng tuh. Dipuji mereka udah sering kali sehari-hari. Segala macem pujian udah nerima. Ini mah sama pegawainya udah dipuji-puji. Iya lah pasti. Kan abang ini topak. Tapi pegawainya belum tentu. Mau nginjek lawannya. Belum tentu. Karena apa? Karena bisa jadi. Kalau dipecat sama kawan ini. Ini bisa pindah ke kompetitor. Pindah ke lawan. Pindah ke lawan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Betul-betul. Siklus hidup aja. Siklus hidup aja. Siklus hidup. Lu ngeliat orang politik itu emang seneng banget ya dipuji-puji gitu ya. Memang bisnis modelnya gitu ya. Iya. Lumayan ya. Iya lah pasti. Karena kan yang dijual pasti ya itu kebaikan-kebaikannya dia kan. Buat dipilih kan. Lu bayangin ya. Ada kawan gua. Politisi keriting ini. Politisi keriting? Iya. Setelah acaranya Aji dia jadi opener kemarin ya. Iya. Politisi keriting ini. Pecah tuh. Iya. Pecah sekali. Mau bikin spesial show kawan langsung. Gak. 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 Mantap Bang Valdo. Mantap Bang Taji. Ayo bos kita bikin spesial show. Orang gua nanya kan. Gua kan MC disitu. Emang mantap. Lu komputin sih ini. Bang Valdo kan. Enggak dia bener-bener sendiri aja gitu. Iya. Gokil itu loh. Emad juga dia ya. Insight-insight. Politik yang ada di materi dia juga kocak-kocak gitu. Iya. Suasana istana kan. Suasana istana. Canggih tuh waktu itu materinya dia. Lu suruh ulang deh. Masih bisa gak dia tuh. Kalau dia tulis sih tinggal dibuka file-nya sebenarnya. Gak maksud gua bikin materi yang levelnya kayak gitu lagi. Nah gimana sih menurut lu orang politik itu bisa jadi lucu gitu loh. Maksud gua lucunya tuh menghibur orang. Bukan kelakuannya yang lucu gitu loh. Betul. Ini yang banyak sekarang kan lucu kelakuan. Iya ditertawakan ya. Bukan lucu pikiran. Kalau Gus Dur dulu kan pikiran yang. Iya betul. Benar-benar. Ditertawai orang. Misalnya gini. Pas Gus Dur ketemu sama Presiden Amerika. Bill Clinton kan. Dia ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lu mau tau gak? Gue tau salah satu tempat rahasia di istana ini. Hah? Apa kata Bill Clinton? Perpustakannya Hazard Hour. Presiden Amerika dulu. Oh iya? Lu tau dimana? Oh gue tau. Sini gue tunjukin lu. Tunjukin. Dikasih liat nih perpustakaannya. Ada lubang gitu. Lubang di dinding gitu. Tempat naruh stick golf. Ini perpustakaannya Hazard Hour. Karena dia gak baca buku kan. Kata Gus Dur yang itu. Itu kan pikirannya yang lucu gitu loh. Ada build up-nya. Ada setup-nya dulu. Pikirannya. Kalau ini kan sekarang lebih lucu ke kekelakuan. Kelakuan. Tapi. Tokoh politik yang. Yang kayak Gus Dur gitu. Yang lucunya setebal itu. Sekarang ada gak sih? Enggak kayaknya. Enggak liat gue kayaknya. Atau yang akan deh. Yang bisa. Yang emang belum keliatan. Yang kesorot banget sama publik gitu. Gus Dur tuh. Gini ya. Dibanding orang-orang NU lainnya. Tanpa gue maksud merendahkan temen-temen di NU gitu ya. Kelebihan Gus Dur dia punya legitimasi politik. Kultural. Dan pengetahuan. Ya lu lucu aja. Tapi kalau bego gitu misalnya kan. Lu dianggap ya sebagai pelawak aja. Kalau Gus Dur kan memang dia punya kedalam. Teman pikiran juga Ji. Ya misalnya. Kayak jokes polisi itu kan. Iya. Itu kan dalam bos. Itu rule of three bahkan. Lu dekat teori komedi beneran itu. Betul. Ya kan. Jokes polisi Agus Dur ya. Dia. Kalau Inaya tuh cerita gini. Agus Dur pernah. Menurut gue yang agak Agus Dur tuh Inaya wahir. Dia bilang gini. Lu tau gak? Bokap gue. Kalau lagi mau khutbah. Baca Assalamualaikum. Bukan buat. Karena. Bukan buat nunjukin bahwa dia ulama. Tapi buat apa mbak? Lagi ngecek ada orang apa enggak. Gak apa-apa. Kan yang ngomong Inaya wahir. Oh iya. Gue mau mau haus aja. Gak apa-apa. Nah tapi gue ada cerita kemarin. Podcastnya mudah-mudahan segera naik nih. Mumtaz Rais. Lu tau Mumtaz Rais kan? Anaknya Amin Rais. Lu tau Amin Rais tuh kelahi gak? Mau Gus Dur kan? Iya kan? Gus Dur bilang. Saya jadi presiden cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais gitu. Iya kan? One liner gitu kan. Hah? One liner gitu kan. Iya kan? Itu kan. Comedy banget. Komedik banget gitu. Dan dalam juga. Di dalam tuh. Nah. Kan orang tahunya ini orang kelahi berdua. Gue kemarin kaget Mumtaz cerita. Sama gue. Tau gak lu dia bilang gini. Ada isu dimana-mana. Gus Dur nih matanya. Udah kurang penglihatannya. Udah burem. Udah burem dan cenderung buta gitu. Waktu itu. Kan setelah jadi presiden orang udah tau. Gus Dur matanya udah gak bisa lihat. Tapi waktu itu. Waktu mereka masih ceramah-ceramah kemana-mana berdua. Masih order baru. Itu orang masih gosipnya bahwa Gus Dur udah gak bisa lihat. Jadi di pesawat. Mereka naik pesawat duduknya samping-sampingan. Terus dikasih makanan tuh makanannya steak. Ya kan. Makan steak. Makan. Min. Makan Min. Kata Gus Dur. Gus Dur makan. Habis itu. Pak Amin tau gak cara ngecek matanya Gus Dur itu bisa lihat atau enggak. Dia potong daging dia. Dia pindahin ke piringnya Gus Dur. Dia coba. Enak juga ya Min. Kok dagingnya gak habis-habis ya Min. Banyak juga nih porsinya. Tinggi gitu loh caranya Bos. Iya. 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 Betul. 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 Lu gak ada komentar. Lu gak ada komentar disitu. Enggak. Iya. Itu kan. Itu kan. Maksudnya kita tuh kalau gak dengar gosip. Kita pengen. Tahu dengan cara yang merendahkan atau memalukan orang yang. Iya. 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 Mungkin kalau ada Pak Amin tuh kalau dengar temannya cerai. Eh nih gue ada titipan nih buat bini lu. Iya. Bener. 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 Tapi tetep gepo sih. Tapi itu cara yang bagus juga ya. Gue kayaknya akan menerapkan tuh kalau ada kondisi-kondisi kayak gitu ya. Keren kan? Gokil. Ini gue baru tau ceritanya kemarin. Keren itu. Keren kan? Nah yang kedua pernah kejadian. Dia dateng ke ruangannya Pak Amin. Eh Pak Amin dateng ke ruangannya Gus Dur. Gus. Eh Min duduk Min. Terus Gus Dur lagi apa? Terus Amin Rais gini-gini. Melet-melet gitu. Terus gak dilihat sama Gus Dur. Berarti udah pasti nih. Memang benar. Matanya udah gak bisa lihat. Jadi dia gak berani nanya langsung. Maksud gue kita kehilangan. Yang di politik hari ini tuh kehilangan. Yang seperti itu. Bahasa yang kayak gitu. Walaupun dimana-mana. Orang bicara Amin Rais dan Gus Dur itu. Dua titot. Apa namanya. Poros yang bertentangan sama lain gitu loh Ji. Tapi dia bisa pakai cara yang gitu. Iya. Itu kan hebat menurut gue ya. Iya kan? Iya. Hebat. Hebat kan caranya kan. Kita kehilangan cara. Elegan-elegan seperti itu ya. Iya kan? Siapa yang bisa. Nah. Iya sih. Nah maksud gue ini politisi itu di kelakuannya yang lucu. Itu di pikirannya yang lucu. Pikirannya. Iya kan? Daripada gue tanya Gus Dur mending gue tes gitu kan. Iya kan? Oh iya. Terus melet-melet gitu kan. Itu kan pikirannya yang lucu. Walaupun dia bertindak gitu. Nah sekarang itu kita udah di kelakuan yang lucu. Kalau gue ngeliat ya. Faldo udah harapan gak jadi yang politisi lucu yang pikirannya itu? Karena mungkin paling deket dia doang. Kayak yang lain kayaknya gak ada yang. Iya kalau maksudnya kalau di skena stand up iya. Kalau di skena stand up. Tapi di politik hari-hari. Di politik ada ini juga. Susah Bos. Bang Faldo mana pernah dapet ger kalau di forum-forum di TV. Mana pernah. Gak pernah. Gak pernah. Karena sedang bekerja. Iya. Iya ya. Sedang bekerja ya. Tapi itu yang gue ngeliat gitu. Antara lucu kelakuan sama lucu pikiran gitu. Nah di stand up pun pasti lu banyak ngeliat orang yang lucu kelakuan juga kan. Ketimbang pikirannya. Ada komik-komik baru biasanya ada. Iya kan. Nah ini kan butuh proses belajar ya. Nah menurut lu ya. Ini yang ngomong ke gue Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Iya. Dia bikin Republik Mimpi dulu gitu kan. Kan narasumber tetap gue tuh dia ada perspektif. Ini menarik omongannya. Gue waktu itu bikin di Indonesia. Waktu masa-masa baru reformasi. Talk show Republik Mimpi katanya. Ini talk show politik. Tapi komedik. Kenapa itu dibuat? Tau gak lo alasannya apa? Karena dia berdasarkan riset di Amerika. Bahwa 70% orang Amerika mendapatkan informasi politik itu bukan dari acara politik. Jadi orang dapat pendidikan politik itu bukan dari acara politik. Tapi dari acara-acara lainnya. Misalnya ada sinetron yang presiden Amerikanya bikin kebijakan yang salah terus dikritik orang. Jadi dapat informasi politiknya dari sinetron gitu misalnya. Dari serial gitu. Nah, lo gimana sih melihat lo berdua ini sekarang mendapatkan informasi politik gimana sih caranya? Sosmet ya paling ya. Twitter gitu. Atau dari cerita-cerita. Aji ketemu siapa misalnya gitu paling kalau gue. Kalau aku ini sih Twitter terus temen udah pasti nongkrong kayak misalnya nongkrong sama temen-temen yang aktif di politik. Terus juga ya berita udah pasti berita-berita online. Dan orang apakah di Indonesia menurut lo udah mulai mendapatkan informasi politik dari stand up? Kalau informasi. Iya itu bertanya. Informasi ya? Belum ya mungkin ya. Udah sih. Udah informasi ya? Bang Panji lah. Informasi ya bukan opini ya. Faktanya berarti ini kan. Ya informasi. Ya opini pun bagian dari fakta. Udah mulai ya. Bang Panji iya sih ada. Di show dia yang terakhir kalau udah muna ada satu hal yang gue baru tau disitu. Adalah beberapa ya. Yang gue baru tau disitu gitu ya baratnya. Ya gue Owa Jawa tuh juga gue baru tau dari Panji tuh. Soal Owa Jawa tuh. Foto apa segala macem tuh ya. Nah itu yang sekarang. Orang menurut gue apakah opportunity itu udah lu manfaatkan belum sih gitu loh. Menjanjikan informasi dalam komedia. Informasi dan opini. Bahwa orang akan mendapatkan informasi politik dari lu gitu. Lu sadar itu gak sih? Sebagai Petrus gitu. Atau memang tujuan lu masih bikin lucu. Just it gitu. Apa. That's all gitu. Iya ya so far kayaknya mungkin masih itu kali J. Lu gak pernah sadar ya kekuatan lu berdua. Itu orang cari informasi politik dari lu. Sadar gak sih lu? Lu memang bisa beralasan. Ya kan gue cuma komedian untuk mendapatkan kelucuan gitu. Yang waktu kalau kita ngomongin yang Petrus yang live pertama kita menunjukkan informasinya dari tamu gitu. Tapi dengan pancingan kita gitu. Bukan kita yang ngomong hal yang belum penonton tau gitu. Itu salah satu cara. Iya. Dengan penonton tamunya. Caranya di informasi emang banyak. Iya. Cara. Tapi lu punya kesadaran itu gak sih? Atau Petrus itu sampai hari ini masih merasa. Yaudah gue yang penting lucunya aja. Gue agak kurang setuju loh sama komedian sekarang. Nah kak. Karena ini di channel politik. Aku bakal bilang gini nih. Karena ini bukan channel komedi. Komedian gak boleh ngomong gitu. Karena nanti yang dituntut itu. Gak boleh ngomong apa? Niatnya. Gak apa-apa ada nih. Niatnya emang harus itu. Tapi gak boleh diomongin secara terbuka. Karena nanti yang dituntut sama pasarnya adalah itunya. Informasinya. Informasinya. Kita ngelapas pasaran apapun. Semua komedian kan selalu bilang. Ah kita mah lucu aja. Yang penting lucu. Yang penting lucu. Enggak. Sebenernya enggak ya? Oh itu cara lu berlindung ya sebenernya ya? Iya. Karena ini di channel politik. Iya. Buat jaga produk lah aja sebenernya. Iya lah. Lagi kerja. Kan Bang Panji kan selalu ngomongin itu. Padahal materinya gak ngegambarin itu banget kan. Materi-materinya Bang Panji kan. Gak ngegambarin omongannya banget kan. Padahal Bang Panji yang paling keras nyuarain. Jangan nyari bener dari komedi kita mah cuman pelawak segala macem. Iya. Tapi materinya. Ngelambangin omongannya enggak. Enggak lah. Enggak. Soalnya dia pakai data penembakan-penembakan di Amerika. Itu yang stand up dia bahasa Inggris. Iya. Iya. Kalau di Amerika nembak berapa orang yang mati. Kalau di Indonesia siapa? Maknya. Agamanya. Iya kan ini enggak juga kan. Informasi. Iya. Informasi. Iya kan. Lu setuju gak? Setuju gak. Gue juga jadi baru kepikiran emang kita gak boleh nge-state kayak gitu. Gak boleh. Gak boleh. Kalau kita kayak gitu orang datang akan untuk itunya doang gitu. Orang nonton akan itunya doang juga. Karena yang namanya komedi awalnya pasti keresahan. Dan keresahan pasti ngebawa pesan. Gak mungkin gak jadi. Gak mungkin gak punya pesan komedian itu. Tapi apa gunanya lu untuk dibilang itu cuma untuk bahwa jangan sampai orang nyari informasi politik dari lu. Padahal kan faktanya begitu. Masalah prioritasnya yang bahaya. Kalau orang lu dibilang prioritas kan. Lu gak perlu ngomong kayak gitu. Kalau lucu lu memang lebih lucu daripada informasi politik. Lu orang dengan sendirinya juga akan cari kelucuan lu ketimbang informasi politik. Informasinya. Iya sih sebenarnya. Iya kan? Iya juga sih sebenarnya. Lu gampang makan berubah. Maksudnya bisa jadi. Iya kan? Iya. Bisa jadi. Mungkin informasi itu kayak sunahnya deh ibaratnya gitu. Lucunya itu wajibnya gitu ya ibaratnya. Iya itu mah udah pasti. Iya itu udah pasti. Itu udah pasti. Tapi masalah tuntutan masyarakatnya. Iya bahaya kalau tuntutan seris kan. Ketika kita lagi pengen ngebahas hal-hal yang kayak kehidupan personal gitu. Nanti dibacutin. Mana nih kritiknya gitu. Gitu loh. Iya. Iya iya iya. Bener 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 bener. Itu pasalah tuntutannya. Eh seri gak aku mah. Udah lah bikin materi politik aja gitu. Ngapain bikin-bikin materi kehidupan personal gitu. Tapi kehidupan personalmu juga banyak yang kritis kan Ji. Gak juga sih. Iya kan. Orang jawa. Lu sekuasanya sama Bonar itu kan. Hidupan personal lu sama politik kan juga udah mulai-mulai ngebahor ke Ji ini ya kan. Belakangan ini aja. Belakangan ini. Tapi balik lagi ya. Itu tuh buat apa sih disampaikan gitu. Lu kan gak bisa larang orang untuk berekspektasi apapun ke lu. Iya itu fungsinya buat inian aja. Buat nge-counter ekspetasi aja. Ya buat apa di-counter? Ya gak apa-apa biar gak tebel-tebel banget. Narasi kan dilawan narasi bang. Iya tapi buat apa gitu loh pertanyaannya. Lu gue gini deh. Gue beli tiket Petrus nih. Karena ingin dapet info politik ketimbang kelucuan apa gue salah? Iya gak salah. Gak bisa dilarang juga. Iya kan? Gak bisa dilarang juga. Buat apa statement itu ada gitu? Bahkan aku yakin Bang Panji yang ngeluarin statement itu aja. Penontonnya itu lebih banyak yang pengen nyari opini Bang Panji dibandingin pancelainnya Bang Panji. Iya pancelainnya kan gak... Selera. Iya. Gak selera. Gak belum tentu sama selera semua orang. Tapi opini dia kan memang bisa dipahami sama banyak orang kan. Kalau opini sih masih oke. Tapi kalau informasi yang rada-rada kayak berat gitu. Sepaket sebenernya. Sepaket. Kalau opini itu pun informasi sebenernya. Iya. Gak kalau ada isu yang orang udah tau nih. Gue ngasih opini gitu. Masih enteng. Masih enteng. Tapi kalau hal yang orang gak tau gitu. Kayak tadi kan cerita tentang stake kan kita baru tau hari ini nih. Iya kan. Dan emang gak harus kayak gitu. Emang sebenernya yang paling banyak tuh yang nyari opini-nya. Bahkan kan kayak late night-late night itu aja orang nyari... Nyari tau opini mereka. Tapi kan lu beropini basisnya kayak informasi. Basisnya informasi. Tapi maksudnya kayak mungkin gue gak nyamannya di... Memberitahu hal yang... Belum mereka tau. Yang baru. Belum mereka tau. Dan orang juga ngeliat gue atau kita berdua mungkin masih kayak... Lu tau dari mana lu masih ada... Beli-beli lu tuh masih dipertanyakan. Berarti gitu. Kalau gue makin sering lagi... Atau udah pake terus volume 8. Gue foto-foto sama politisi udah banyak gitu. Barulah gue bisa ngomong begitu kan. Tapi kalau gue juga kayak gitu. Biasanya gue pake instrumen namanya saksi. Saksi. Sebenernya itu tergantung setupnya aja. Lu tanya aja sama abang Panji kalau gak percaya. Lu tanya aja Sukron yang videoin Aji. Katain sama Roki Geruk. Ada instrumen saksi namanya. Sebenernya kan bisa sebenernya ya. Maksud gue... Gak gue gak lagi apa. Tapi ya itu kan opini itu bagian dari informasi. Dari informasi juga ya. Maksud gue... Karena ada statement gue yang penting lucu gitu. Gue mau mengkritisi itu sebenernya. Oh iya iya iya. Sebenernya gak hanya itu yang ditanya. Iya gak hanya itu. Orang dateng ke lu kan lu gak tau motifnya apa. Masa lu harus seragamin? Betul ya iya iya. Iya kan? Masa lu harus seragamin orang harus mencari lucuan? Dan itu tuh munculnya... Pas maraknya ketersinggungan ke komik-komik. Oh konteksnya itu. Konteksnya itu. Jadi ketika komik ini yang dicari benernya. Moralnya lah sebenernya. Awalnya tuh untuk gak counter moralnya. Makanya keluar statement-statement itu dari senior-senior. Awalnya kayak gitu. Dan kalau opini sebenernya juga... Dengan arah jokesnya kemana kan udah ada opini kita di situ kan? Iya. Pasti. Kalau kita misalnya ke bahas yang mana, ngeladek yang mana, ya itu opini gue ya di... Tapi kan gue nonton lu bayar. Kan suka suka gue lah. Gue maunya denger apa gitu ya. Iya kan? Gue mau cari lucu lu atau opini lu. Ini suruh pandang penonton ini. Suruh pandang penonton, iya. Iya, gue mau opini lu atau mau kelucuan lu, ya kan? Suka-suka gue kan. Gue gak gratisan nonton lu. Iya kan? Benar, benar. Opini ya. Iya, opini. Bahkan ya, gue tau gak lu? Gue undang total politik kesini. Coki itu dulu awal-awal gak lucu-lucu amat di podcast gue. Iya, iya. Ada satu, dua, tiga jokes dia keluarin lucu sih memang. Tapi lebih banyak pandangan dia soal agnostik. Iya, serius kan? Iya, serius. Coki kan dulu ya? Evolusi. Teori evolusinya Darwin. Kita bahas gitu misalnya ya. Tapi poinnya gini, Sa. Iya. Orang senang dengan opini ini. Atau gimana? Iya sih, orang nikmatin opini coki ya. Dan bisa jadi orang ketawa dengan opininya. Betul, betul. Belum tentu lucu. Belum tentu niat lu melucu. Benar, 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 benar. Oh iya, benar juga ya gitu kan. Ada gitunya gitu loh. Maksud gue, jangan-jangan memang stand up comedy juga harus ya mempertanggungjawabkan kebenarannya jangan-jangan gitu. Lu harus punya tanggung jawab untuk jadi benar. Minimal. Kalau ditanya, lu punya argumen untuk menjelaskan itu sampai tuntas gitu loh maksud gue. Di materi kita sendiri gitu ya. Di materi lu sendiri. Akhirnya apa? Maksud gue gini. Gue selalu percaya ya, Zaya. Ji, semakin besar kekuatan, tanggung jawabnya juga makin besar gitu. Iya kan? Itu kalau lu nonton Spiderman kan. Keput gerai power, kamu sekirai responsibilitas. Iya kan? Nah, kalau lu gak mau ngambil tanggung jawab yang lebih besar ya, lu gak akan punya kekuatan yang lebih besar juga. Maksudnya kekuatan dalam hal ini, kekuasaan dalam artian memobilisasi orang untuk beli tiket lu misalnya. Iya kan? Menurutnya kan gitu. Iya kan? Bener kan? Setuju gak lu? Kalau masalah ada tanggung jawab untuk jadi benar sih? Enggak, itu boleh lu ambil, boleh. Enggak. Tapi kadang-kadang lu rencana, apa maksud gue, karena ada tuntutan, bukan tuntutan, ekspektasi soal informasi, lu akan ambil gak tanggung jawab itu? Untuk jadi benar. Informasi, opini lah maksudnya. Opini itu kan informasi. Tapi awalnya dari kebenaran, iya sih. Stand up itu awalnya pasti dari kebenaran. Ya kebenaran bagi kita kan, biarpun itu salah bagi orang gitu kan. Yang kita anggap benar pasti yang kita omongin gitu kan. Tapi lu siap. Yang penting kan gak cerita bohong. Iya, iya, iya. Kalau itu emang basicnya stand up adalah kejujuran, sudah pasti. Iya, iya. Ya berarti kan gak ada salahnya jadi benar juga kan. Malah stand up emang harus benar, harus jujur. Benar bagi kita. Benar bagi kita. Ini lah orang-orang, lu harus kasih ini lah ke omongkawan nih kan. Beropini, lebih beropini maksud gue. Iya kadang-kadang. Tapi kenapa argumen itu terus di ini nama senior-senior ya? Aku yakin itu untuk ngelindungin junior-junior yang mungkin secara struktur, mungkin masih sering salah-salah sebenarnya. Aku yakin juga untuk itu. Misalnya komik-komik di open mic kerekam gitu. Terus viral. Yang secara serupin pasti belum rapi. Gue juga ngerti waktu itu trendnya lagi dark jokes, dark jokes gitu kan. Dark jokes dong mbak. Nah, ini Petrus mau ada show nih. Mau pemilu. Volume 2 nih. Volume 2. Mau pemilu nih bro. Gue sebagai penonton juga pasti akan mencari opini lu untuk menentukan sikap-sikap gue. Untuk memilih capres. Milih capres, pilek, atau apapun gitu ya. Pasti loh itu. Ngapain gue datang ke situ? Kalau hanya untuk cari lucu, alternatif gue kan banyak. Iya, 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 iya. Iya kan? Ini kita bicara produk aja nih gitu. Alternatif gue kan banyak. Ya, jangankan gue nonton Arief Puyono aja udah bisa ketawa. Itu sih susah ditandingin. Beda level lagi. Bagi gue kalau hanya untuk mencari lucu. Kemurnian itu. Kelucuan murni. Nah, ini apa yang mau lo kasih di VW2 ini? Ke orang-orang. Kelucuan udah pasti kita lupakan. Ya, kalau opini tentang percapresannya itu mungkin tipis-tipis. Udah pasti lah. Udah pasti topiknya udah pasti itu. Karena itu terlalu gede untuk itu gak dibahas juga kan. Cuman kita pasti ada opini masing-masing. Dan juga dengan tamunya. Oke. Kan kita pasti ada tamu lagi kan Petrus kan. Ada talk show lagi. Enggak lah. Kayaknya gak ada yang lain aja. Enggak. Enggak. Faldo mulu enggak lah. Yang jelas beda sama Petrus Live. Satu lah tamunya harus. Masih ada stand up lo berdua? Nah, yang ini kita belum tahu. Iya, itu belum tahu. Karena rundownnya tuh rapet banget. Jadi kayaknya gak stand up. Bisa jadi gak stand up. Bisa jadi stand up juga. Tergantung rundownnya. Siapa aja yang rekan adir udah ada? Urutan rundownnya nih ya. Ini dulu. MC dulu berdua. Siapa MC-nya? Eh, sebelum MC ini dulu. Kata sambutan dari... Dari ini. Dari Bang Ari kan. Sambutan. Kita show-an lah. Iya, iya, iya. Totpol kan mau gimana pun Petrus awalnya dari Totpol. Sebagai yang melahirkan. Rahim yang melahirkan Petrus. Pertama kali ya kan. Udah ditulis itu di rundown. Pakai batik lengan panjang apa dress code-nya? Dress code-nya putih aja. Pokoknya Bang Ari ntar nunggu dulu lah di sebuah restoran. Kalau jadi nanti... Lucu banget. Kenapa? Kenapa? Ya bagus nih, gak apa-apa. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Iya, iya, iya. Skemanya nanti gimana. Nih, lu tau gak? Gue ada cerita lagi nih. Jadi, ketika kejadian itu, nunggu di restoran itu. Pak Jokowi tanya ke Mas Romy. Ini yang cerita Mas Romy. Itu, yaudah. Kalau gak jadi Pak Mahfud, kema'ruf aja. Oke, kema'ruf. Udah pake... Jazznya udah siap belum kema'ruf? Kata Pak Jokowi. Udah Pak, jazznya udah siap. Kok bisa siap? Ini pergantian di last minute. Tapi udah punya jazz nih. Pak Wapres dengar pake. Pergantian di last minute. Udah siap jazznya? Oh iya Pak, sudah kita suruh jahit kemarin. Karena harusnya Pak Ari ini Pak kema'ruf paca doa. Emang ada, udah ada ini, ini tuh. Iya, emang ada unsur. Kalau dia di rundown, dia udah di baca doa. Baca doa. Jadi Wapres. Selain keren. Udah jahit maju ya. Tapi tetep baca doa gak? Jadi, jadi tetap. Kalau gak tau gak tau. Tetep dia baca doa double. Double. Jadi cawapres sama baca doa. Nah terus. MC. MC siapa? MC Bang Sukron sama Popon. Sukron nih MC terus. Dia gak berani ngambil sikap yang agak. Gue gak tau kenapa ya. Gue lagi kesel sama orang yang gak berani ambil sikap sekarang. Kesel banget gue. Maksudnya. Sama orang-orang yang tegak lurus ya. Iya, aduh ambil sikap dong. Gitu loh. Yang MC tuh tidak mengambil sikap. Gak ambil, kan lu manggil-manggilin orang aja. Tapi kan ngejoks-ngejoks beropini juga. Iya, iya. MC-nya beda lah. Dia juga udah stand up di yang pertama kan. Karena Sukron kan. Dia MC terus. Seringan nge-MC. Terus? MC dua Popon sama Bang Sukron terus. Lu yakin Popon masih oke? Jago Bang Popon lah. Lu nanti rame lagi. Off air makanya kan. Off air, oh iya. Dia kalau berdua mau syukron juga ini dia. MC-d ini. Parah lah. Mantap ya Popon Gerog ya. Popon Gerog top. Terus stand up Fahri. Oh, Fahri. Pernah ada sejarah juga dengan total politik. Kebetulan kan dulu. Viral di kedua belah pihak ya. Nah. Masih ada kaitan lah. Iya, itu mantap tuh Fahri. Terus Duto. Duto Triaji. Iya, kita ngajak dari komisi kan. Sebagai media partner kita ajak satu lah. Apa konsultan branding ya. Iya. Konsultan branding. Suka ganti-ganti logo orang itu gak bahaya. Iya, iya, iya. Duto. Terus Seminota Slimboy. Terus kalau kami gak stand up nih berarti masuk ke Petrus. Iya, baca berita. Iya, kita baca berita. Terus masuk ke lucunya negeriku. Oh, si Patra. Oh, itu. Patra dan Kemal. Patra sama Kemal. Mereka katanya mau ramalan politik bawa peramal beneran. Keren, 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 keren. Katanya. Ini peramal capres yang mana nih? Kerja juga peramal yang udah kesana. Lu yakin dia belum memihak? Masih bersih lu yakin nih? Mana nih Bang Patra nih? Kenapa juga peramal? Idealis ya, peramal idealis. Gak mau dibeli dengan uang deh. Meramalnya mau tulus dia. Peramal indi ya dah. Ramal sayap capres kan kita gak tau. Iya, iya. Gimana? Ya kita lihat aja ntar. Tangkep sendirilah ntar ramalannya kayak apa. Mungkin dipatah-patahin juga sama Bang Kebala. Iya, iya, iya. Lucu, lucu, lucu. Terus baru masuk talkshownya. Petrus X lucunya negeriku nge-interview politisi. Udah ada politisinya? Politisinya udah confirm sebenarnya dua orang. Cuman belum mau dipost di poster. Karena? Melihat inilah, melihat ini situasi dulu. Dan agak selalu begitu ya politisi ya sebenarnya ya. Gak pernah ada yang mau ditolong di poster. Last minute, last minute. Mereka pasang posang poster di pinggir jalan semua. Itu kan poster partai, beda. Beda itu buat. Gitu. Apa yang ingin lu sampaikan dari show ini apa? Pesan kuncinya? Pesan dari Petrus Live Vol. 2 yang ingin kita sampaikan. Yang pertama dulu. Terus ada sih gini-gini. Yang pertama apa dulu? Yang pertama. Pesannya yang pertama. Yang pertama ini, tujuan Petrus Live Vol. 1 aku selalu bilang gini. Membuat Faldomaldini terlihat lebih pintar. Karena duetnya Arief Puyono. Kalau aku selalu bilang gitu. Dia diep aja jadi terlihat lebih pintar. Iya kan? Iya kan? Bener. Pesannya itu. Yang kedua ini? Aduh, jangan lantar nge-spill tamunya. Karena kan ada tanya-tanya tamunya. Pesan besarnya. Pesan besarnya sih. Yang pertama kita juga ingin menyajikan gosip politik pada waktu itu kan. Kita bilangnya kan. Ya mungkin mirip-mirip sih. Pesannya masalah. Jangan sefanatik itulah sama politik. Pesannya masih sama lah ya? Masih sama lah. Orang kita slow-slow aja nih gitu. Saling gibahin satu sama lain. Di balik cerita-cerita yang nanti kami sampaikan. Semuanya ada masalahnya masing-masing. Semuanya ada masalahnya masing-masing. Tapi tetap slow. Tiket udah bisa dibeli di mana? Tiket udah bisa dibeli di locate.com. Udah kategori normal sekarang. Oh udah masuk normal. Pre-sale udah abis? Udah early bird udah. Udah? Berapa kapasitas? 1.200. Wah naik dong. Dulu berapa? Dulu kita 3 setengah. 350 ya? Sekarang naik 4 kali lipat? Mantap. Karena ada lucunya negeriku juga kan? Ini kan collab. Oh iya ya. Udah gak berani lalu ya. Ada om Sam juga. Belum lagi nanti tamu politisinya kalau boleh dipost. Iya politisinya suruh borong tuh. Iya itu juga. Udangan politisi ini kadang-kadang mau kampanye gak mau. Iya itu kan sama aja kayak kampanye kan? Iya kampanye tuh kawan tuh. Lumayan juga. Iya itu makanya. Jadi 2024 ada buat pemilih loh pesan dulu lah. Buat pemilih ya datang aja ke Petrus Life. Tiketnya bisa dibeli di locate.com. Siapa tau ada capres kalian. Siapa tau ada capresnya kalian. Atau capresnya kalian. Tau kalau kalian masih bingung tahun depan mau milih siapa siapa tau dapet jawaban dari acara ini kan. Setelah nonton udah deh fix deh. Gue golput aja misalnya. Tapi jangan. Siapa gue milih yang itu deh gitu misalnya. Golkar aja. Nah gitu. Gitu sih paling. Karnya pake C tapi. Golkar. Raman tuh. Itu Petrus gitu ya. Iya selalu. Iya kan. Selalu 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 selalu. Lu udah gak jaksel-jaksel lagi Zak sekarang jarang mulian. Iya mulai apa ya. Ingin kembali ke identitasnya sebenarnya lah Pak. Politik-politikan mulu deh sekarang. Iya iya. Ngecengin isu sosial mulu. Iya mantap lah. Oke thank you Petrus. Sampai jumpa lagi di Total Politik Berikutnya dah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.